Intro Tidak berimbangnya tingkat pertumbuhan kendaraan dengan penambahan panjang jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta Mudah-mudahan dengan adanya jalan layang montol ini kemacetan bisa berkurang Kemacetan bisa dikatakan sudah menjadi penyakit kronis di Jakarta Tapi kemacetan lalu lintas makin hari sepertinya makin menjadi Dulunya kemacetan lalu lintas terjadi di hari-hari biasa dan jam-jam tertentu Kalau sekarang sudah hampir setiap hari Paling tidak ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas ini Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat cepat Deretnya adalah deret hitung Jadi lebih kurang 11% setahun jumlah run more Ini jutaan run more kendaraan bermotor dari Jakarta Khususnya pribadi Kemudian pertumbuhan infrastruktur jalan yang sangat lambat Tidak seimbang lebih kurang hanya 1% per tahun Dan tadi kalau Bapak Kapolda mengatakan rasio jalan kita masih rendah itu betul sekali Namun memang tidak bisa tumbuh terus karena memang keterbatasan ruang Sehingga memang solusi yang kita selesaikan tentunya melengkapi Kurangkali infrastruktur jalan khususnya yang terkait dengan missing link Tapi kedua juga tentunya kita harus membangun angkutan yang sifatnya kolektif Angkutan publik, massal Tahap 2 Menggambarkan grafik behavior over time Di sini digambarkan yang pertama yaitu panjang jalan yang semakin bertambah Satu lagi yang warna merah Jumlah kemacetan yang bergelombang tetapi punya tren yang semakin meningkat Tahap ketiga adalah fokus pertanyaannya Pertanyaannya adalah Mengapa pertambahan panjang jalan tidak mengurangi kemacetan lalu lintas? Dari cerita tadi diketahui bahwa jumlah kemacetan lalu lintas semakin meningkat Kebutuhan akan jalan bebas hambatan juga akan semakin meningkat Kebutuhan akan jalan bebas hambatan meningkat Pembangunan jalan bebas hambatan akan meningkat Diberi tanda positif Pembangunan jalan bebas hambatan ini akan menambah panjang jalan Tandanya positif Semakin panjang jalan jumlah kemacetan akan menurun Arah perubahannya berlawanan Diberi tanda negatif Jumlah kemacetan lalu lintas pertama meningkat pada lingkar kedua menurun Ini menunjukkan loop ini balancing Nah balancing sifatnya akan goal seeking jumlah kemacetan lalu lintas semakin lama semakin menurun Dengan demikian maka kebijakan pembangunan jalan atau pertambahan infrastruktur Itu betul akan mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas Pertanyaannya muncul adalah Mengapa setelah panjang jalan bertambah kemacetan bertambah juga Jawabannya begini Panjang jalan bertambah ternyata mengundang keinginan orang untuk memakai kendaraan pribadi di jalan Jadi panjang jalan semakin bertambah Keinginan untuk memakai kendaraan pribadi di jalan juga semakin bertambah Tandanya positif Keinginan memakai kendaraan pribadi di jalan bertambah Akan menambah juga jumlah kendaraan di jalan Tandanya positif Jumlah kendaraan di jalan semakin banyak Tentu saja akan menambah jumlah kemacetan lalu lintas Jadi kebijakan pembangunan jalan itu Dalam jangka pendek akan mengurangi kemacetan lalu lintas Sesuai dengan tujuannya Tetapi dalam jangka panjang dia akan menambah kemacetan juga Pembangunan jalan akan mengundang orang untuk berkendaraan lebih banyak di jalan Jadi lingkar pertama kemacetan ini meningkat Lingkar selanjutnya meningkat lagi Jadi akan semakin meningkat atau tumbuh atau reinvorsi Dan akhirnya mengakibatkan jumlah kemacetan meningkat lagi Dengan demikian kita perlu intervensi lain Selain kebijakan pembangunan jalan Juga kita harus mengintervensi keinginan orang untuk memakai kendaraan pribadi di jalan Nah itu salah satunya adanya kebijakan untuk memperbaiki kondisi kendaraan umum agar lebih nyaman Terima kasih telah menonton!